Hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel apa kabar teman-teman semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun bereda ya mengawali hari lebih awal karena banyak yang harus dibereskan di dapur yang secara kasat mata memang tidak terlihat dimana letak kurangnya itu ucap suamiku yuk kalau menurutku dapur ini adalah tempat utak atik ulik-ulik bagi perempuan kalau diibaratkan hobi otomotif yuk ini bengkelnya ya toh lah nggak perlu diibarat-ibaratkan kalau perasaanmu tak mampu kau utarakan AC oke pertama marak casing mari kita unboxing ini adalah seekor paket yang sangat malah saya buka karena ini paket pembersih yang jika dibuka saya yuk harus bersih-bersih gak yuk ini adalah sebuah paket yang ramuannya mampu membantu sedikit meringankan kesulitan menghilangkan noda ada noda untuk penghilang eh salah ada untuk penghilang noda kain penghilang noda barang panci wajan keran air wastafel selain itu juga mampu menghilangkan beberapa saldo di rekening karena ini belinya pakai uang bukan godong jadi selain meringankan dalam tugas pembersihan juga mampu meringankan isi dompet duit wae toh mba sing bok bahas yapin toh mba wong duit ki sampe ini lagu nih lomba tapi ngini 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 ngusih cimu nge duit kenyataan ni du du duit nge jiru dompetku weshup sebenernya masih ada panjang itu kelanjutan lagunya tapi aku gak pengen berlarut-larut jadi ya lambuh memang pembersih ini tuh mehong menurutku ya but no what what karena ini isinya lengkap sudah ada sarung tangan kuas dan kawat berduri bukan ya kosokan kawat dosokan kawat ya Bunda Bundi nah seperti yang Bunda Bundi lihat serbet kue sembula rupanya kating pelentong kayak gini ya Bunda Bundi ini sudah tak coba berbagai macam cara ya itu sudah tak konsultasikan ke berbagai macam media tapi tidak ada yang bisa memberikan saya solusi untuk mempercepat menghilangkannya karena ini aku sudah tak cuci beberapa kali tak kuwiling nih mesin cuci beberapa kali yang biasanya kalau kena noda itu tak kasih sabun mandi itu cepat hilang ini nodanya bener-bener buwan delpol mungkin saking kotornya gitu loh ya Bunda Bundi ke warnanya itu putih jadi kalau teman-teman kepo bagaimana saya membersihkan barang-barang yang berwarna putih supaya tetap putih seperti itu ya caranya seperti ini menggunakan pembersih jadi bisa langsung cek linknya di description box nah selain serbet-serbet kumal itu saya juga memiliki simpanan gumba lama mukio yang sudah mbulak bagian bawahnya ini bekas untuk gali kubur eh tidak ya Bunda Bundi ini dari pantai kemarin itu ya aku tuh sangat sembrono jadi pakai baju putih di pantai dan akhirnya berkarat bajunya seperti itu loh rangka it up nah seperti ini kalau rangka anda berkarat bisa dikom pakai pembersih ini yorah ini buat gomba bukan buat rangka yorah Bunda Bundi jadi ini bisa dimasukkan ke eh dimasukkan caranya itu dituangkan ke baju atau kain atau apapun itu gombal dan sebagainya di atasnya dituangkan beberapa terbuk kemudian kita tuangkan air panas mendidih supaya dia tersiksa dan didudol-dudol langsung pakai tangan supaya tanganmu melonyoh yorah Bunda Bundi ini pakai sutil kayak gini loh ya supaya tidak kesetrum supaya tidak melocet yo tangannya yo Bunda Bundi jangan lupa dibuka jendelanya ventilasinya dibuka supaya tidak meledos yo tidak yobun supaya baunya itu tidak memenuhi ruangan kalau kamu lebih pengen bebas lebih baik kamu melakukannya di lapangan ombo kayak wisra bakal ngabar banyu eh ampunnya ngabar diwe yo Bunda Bundi Oke lanjut ke gombal-gombal kesayangan meskipun ini hanya gombal akan saya sendiri seperti Malika Rawatih akan saya rawat seperti anakmu loh 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 pokoknya caranya sama yo Bunda pokoknya tinggal kita jelebrengkan kemudian dikasih beberapa bubuk ajaib lalu siram air humob kemudian diamkan jangan diajak bicara sebelum dibelikan martabak hehehe loh kuwila aku nek nesu hehehe bercanda yo Bunda diamkan sampai jadi sutra yorah pokoknya ditunggu sesuai dengan anjuran yang dituliskan tulisannya piembak makanya belilah terus baca sendiri nanti kalau sudah beli hehehe ya seperti biasa perjalanan ini tidak sampai disitu lah badala supraice aku menemukan tingkah suamiku yang sangat ajaib ini ya tembuna Bundi ini tadi mancinya saya ingat dia memasak teh untuk ke dedek esal putri-putri tercintanya terus airnya tidak dibuang mancinya tidak disyushi eh gemes besi aku sungguh sangat membuat saya terfana anda bapak ya kayak gini lho weh serasanya anak kuki dua tapi kaya anak tiga si jini ya pak aneh kaya kalo nutup toplay suka nggak kenceng naruk barang mereng-mereng terus naruk piring di pucuk pinggiran meja ben ekstrim popi yang ini lho karpeki lagi lho ukoro baru acara baru panci bekas masak ditaruh langsung di tempatnya apa dicenceng airnya kibin tadi sirup hehehe halambuh pokoknya seperti ini kalo istri itu ngomongin suami takutnya terdosa-dosa tapi yo suamiku itu lho selalu memancing ikan duyung ini untuk menjadi Godzilla hehehe pokoknya anak kulanang sok tak lateh ben bisa sembarang kalir memiliki multi keahlian berumah tangga ketelitian dan kedisiplinan agar nantinya setelah menikah tidak membuat istrinya yang spek tinkerbell jadi spek nenek lampir hehehe nah oke ini aku mau melakukan aksi gosok internasional siap-siap lengan anda berotot karena meskipun mendapatkan bantuan dari cairan ajaib ini ternyata tidak seperti di iklan-iklan yang sering bilang tidak butuh effort sama sekali untuk membersihkan oh heng kamu mbak oh heng hehehe ya memang ini mempermudah tapi yo tetep pake tenaga gak cuman dielus tapi harus digosok sampe pinggang encok hehehe tapi hasilnya lihat sampai akhir nanti yo bunda-bundi disini aku mau menerapkan dua cara yang satunya pake cara sebelum-belumnya dikasih tisu supaya bener sih ini untuk menahan cairan yang lain meleber terus didiamkan beberapa saat ini adalah panci pertama yo tak sisihkan dulu kemudian aku juga mau mencoba ke panci kedua ini kotorannya memang tidak begitu kotor tidak seperti panci pertama yo bunda-bundi ini aku pake panci keduanya itu di ep toh lepet di ep bahasa nih ini aku terapkan cara langsung gosok di panci keduanya atau di panci yang kedua yo bunda-bundi di oles-oles kemudian langsung digosok-gosok nah kalo di video ini tak percepet makannya kelihatannya cepet aslinen gosok ya sampe keju ini lengan kuyo bunda-bundi ini review jujur nah ini anakku kepo karena baunya ya cukup menyengat terus diambu tenan baunya so kok ini terus ini lanjut saya gosok gosok lagi ini aku pindah ke meja karena tadi itu kalo tertuang di wash tuffel dan tidak langsung dibuas wash tuffelnya jadi glowing, simmering, splendid jadi aku takut terjadi sesuatu kepada wash tuffel apa tau itu wash tuffel apa tau ini jenengnya sinknya nanti takutnya sinknya jadi hitam seperti dulu aku pernah ketumpahan viksal di atas sink sinknya jadi hitam gitu yo bunda-budi jadi aku khawatir karena baru pertama coba jadi ini aku pindah di meja dengan ala serbet nah ini tadi seperti yang bunda-budi lihat aku itu olesnya sudah 4 kali dan gosoknya berkali-kali yo bunda-budi tapi hasilnya memang bener-bener ajib ini setelah dibilas beberapa kali 4-5 kali ini tak bilas, oles, gosok bilas, oles, gosok kayak gitu terus jadinya seperti ini glowing yo bunda-budi nah ini jadinya patat panciku seperti baru huri percobaan saya sudah berhasil ini yang pertama hati-hati besok jadi binaragawan karena gosok ini bener-bener yuh pokoknya kesel keju yuh bunda-budi tapi semuanya kekejuannya itu sudah terobati dengan panci yang sudah terlihat baru oke mari kita coba panci berikutnya yang menggunakan metode tumpuk tisu ternyata memang metode tumpuk tisu ini benar-benar memudahkan yuh bunda-budi jadi menurutku kalau bunda-budi beli cairan ini kita harus mengeluarkan jurus kami-kami kita harus mengeluarkan jurus yaitu ditumpuk tisu baru dioles-oles diamkan beberapa saat suat baru digosok yuh bunda-budi dan hasilnya memang masih ada karena kurang menggosoknya jadi tak gosok-gosok lagi kayak gini tapi memang lebih ringan kalau ditumpuk tisu dan didiamkan beberapa saat ojo didiamkan sui-sui kona beret panci mu bunda-budi jadi diamkannya itu kira-kira didiamkannya itu kira-kira sekitar 15 menitan ojo sui-sui yuh bunda-budi nah setelah itu jangan lupa dilap mejanya yuh nanti takutnya mejanya jadi kapok yuh enggak ya sebenarnya tapi daripada-daripada jadi ini langsung aja tak bilas pakai Asian light like diamond terus dielap lagi mejanya supaya bersih dan ini mau aku bilas lagi pakai sabun pencuci piring yuh tumpuk-tumpuk dicuci semuanya sampai bersih harum dan wangi dan seperti baru lagi huri seperti ini yuh ini adalah pantat panci eh pantat panci panci yang sangat tidak terawat karena memang tidak terawat karena males banget menggosoknya jadi sekali menggosok langsung seperti baru kayak gini kalau dulu duduk kalau dulu aku itu menggosok panci itu pakai apa itu jenengi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge apa itu jenengi gabah bukan gabah padi yang dibakar itu loh kulit padi yang dibakar itu loh buahnya terus buat menggosok panci atau wajan di rumah yang warnanya sangat tidak terkira itu dan biasanya tugas itu adalah tugas saya sebagai anak perempuan satu-satunya waktu adik cewek saya yang sangat bahinol itu belum lahir ya toh benda pundi terus malah cerita silsilah keluarga kita maksudnya nah selanjutnya karena masih tersisa beberapa cairan ini langsung aja buat membersihkan sink dan sinknya menjadi glowing seperti ini ya bunabundi nah setelah itu saya kecapean dan istirahat sebentar sambil melihat ini si serbet dan juga bajunya setelah itu 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 airnya aku buang terus aku masukkan ke dalam mesin cuci dan langsung saja digiling gitu nah memang memiliki barang banyak rumah seperti ini atau perabot yang berbagai macam di rumah itu menyenangkan memanjakan mata ya toh benda pundi tapi ya harus rajin dan siap merawat serta membersihkan seperti halnya rumah untung rumah ini itu tidak seluas istana-istana orang kaya cukup rumah mungil yang dengan kemampuan sendiri mampu membersihkannya lah gimana belum bisa ngaji ART ya apa-apa dikerjakan sendiri ya bun uang rumah kecil gini waj membersihkannya sudah sangat menghabiskan waktu contoh ulik di dapur ini aku ya sampai 2 jam lebih loh kalau di total tanpa istirahat ya bun hanya untuk membersihkan panci serbet dan kulkas ket peteng teko padang itu pun sampai rencananya aku itu gak masak dan mau makan di luar ya bunda bundi apalagi kalau di rumahnya itu rumahnya itu tipenya gedongan ya yang lo webarnya berhektar-hektar iso-iso nyapu rumah dari belakang mulainya subuh selesai nyangisya ya bunda bundi apa nyapunya nyicil sehari kamar sehari dapur sehari ruang tamu senen sampai minggu kerjaannya nyapu jadi aku itu awang ya bahasa indonesian ya potong masih belum berminat buat memiliki rumah besar ya karena membersihkannya cuape tapi kalau dibilang pengen ya pengen uang kadang aku itu loh kalau di rumah suami itu pas di kamar mau ke kamar mandi itu mau ales banget karena ya jua uh gitu loh dari kamar ke kamar mandi rutennya berkelok-kelok jadi wis wawang disik terus kalau ada abang bakso lewat gak pernah kekejar soalnya tak tinggal ambil mangkok ke belakang bakulnya wis ngilang kayak jin dan jun wis malah cerita tekan dindi ini saya mau membersihkan kulkas menggunakan si cairan baking soda ya bunda bundi baking sodanya itu 1 sendok untuk 500 ml air 2 sendok untuk 1 liter ya takarannya pokoknya segitu dituang air panas terus jangan langsung digunakan disemprot ke kulkas ya bunda bundi didinginkan sampai anget gitu loh gak begitu panas terus kita sambil mengeluarkan semua isi kulkas jadi pertama stepnya itu disiapkan si cairan baking sodanya kemudian dicabut kulkasnya kemudian dikeluarkan isinya kemudian kita pupuk ya enggak ya kemudian langsung saja kita bersihkan dikeluarkan karena ini menurutku sudah kotor yang 25% tapi ya menurut kuis risih lebih baik langsung saja tak keluarkan semua komponennya seperti ini sampah-sampah langsung dibuang terus ini rak-raknya juga tak keluarkan sebenarnya aku tuh niatnya cuma mau tak lap-lap tok tapi karena risih buanget sudah banyak tumpahan-tumpahan bahan makanan jadi langsung tak copot-copot kemudian nanti mau langsung tak cuci menggunakan sabun pencuci piring nah kalau kamu punya kulkas LG yang seperti ini cara melepasnya seperti ini tonton dalam video bunda bundi ditarik ke depan bukan diangkat ke atas soalnya kalau diangkat ke atas kamu budrek dewi ternyata bagian belakang itu ada bentuk yang melengkung untuk menarik ke depan ya nah ini tak sepil untuk bumbu-bumbu dasar yang aku buat ternyata yang gak begitu kepakai itu bumbu dasar bawang putih kali ini tapi gak apa-apa karena itu nanti mau aku pakai untuk ngungkep ayam dan bikin beberapa berbagai macam masakan setelah ini ya bun terus yang bumbu dasar kuning buat ngungkep ayam juga oke lanjut wadah yang sudah kosong mau aku cuci untuk digunakan lagi sebagai tempat saat sudah membuat bumbu dasar yang baru ya toh kemudian saya akan melanjutkan misi mencuci semua yang harus dicuci biasanya pertanyaan yang paling dasar adalah kapan waktu yang tepat untuk membersihkan kulkas itu tergantung masing-masing orangnya bagi orang-orang yang memiliki waktu luang diusahakan bersihkan setiap tempat yang sudah terlihat kotor di dalam kulkas maka nantinya kalau kulkas sudah kosong proses membersihkannya itu lebih ringan ya bun kayak gini sebenarnya yang dibutuhkan tidak hanya waktu luang ya bun tapi niatnya juga soalnya ada banyak ada banyak orang yang memiliki waktu luang tapi males alhasil ya menabung menabung apa menabung kotoran dan bau di dalam kulkas seharusnya kulkas itu menjadi tempat yang higienis karena untuk menyimpan bahan makanan ya bunda bundi bukan untuk tempat yang pembusukan atau pemusnahan bahan makanan jangan sampai daging ayam yang disimpan sampai jadi fosil karena lupa terus ada juga yang menjadikan kulkas sebagai tempat menumbuhkan tunas saking ditumpuk-tumpuk isian kulkasnya ya bun jadi nyimpan sayuran sampai tukul sampai keluar tunasnya tapi sebelum berumah tangga itu aku juga seperti itu tidak munafik saya saya itu tidak begitu peduli dengan peralatan rumah tangga dan perdapur-dapuran biasanya malah aku kalau nyimpan apa-apa di dalam kulkas itu lupa kadang juga kalau nyimpan makanan di dalam kulkas itu musnah dewe soalnya apa yuk dijubukkan ruang liyuk karena lupa terus inget-inget sudah hilang musnah yuk setelah mencuci semua rak kulkas usahakan setelah ditiriskan dielap-elap ya bun agar tidak melentong-melentong membentuk sebuah corak polkadot pada rak kulkasnya ini karena kulkas ini tidak akan kita ikutkan lomba fashion show jadi setelah dicuci langsung dielap ya bun jangan dibiarkan tiris sendiri karena nanti pasti melentong-melentong bekas sabun gitu loh ya pokoknya langsung sat-sat ya bun setelah beres cus membersihkan kulkasnya nah sembari melakukan ritual yang sangat panjang ini kan ya air baking sodanya itu sudah pasti dingin jadi siap kita masukkan ke dalam botol semprotan terus kita gunakan untuk semprot-semprot dilap-lap digosok-gosok sampai keluar jinnya terus kalau om jin bilang ku beri satu permintaan jawab aja minta permintaannya ditambah jadi seratus ben risen langsung anjini gak iya bun jangan percaya sama aku soalnya menaruh kepercayaan kepadaku sama halnya dengan musyrik meminta-minta kepada selain Allah itu juga musyrik kalau kamu selalu nesu kalau lihat orang happy berarti kamu syirik becil Umi nah lanjut ini caranya gampang banget tinggal kita semprot-semprot ya bun kalau kotor buanget atau kulkas yang bener-bener di level kotor banget bisa dibersihkan menggunakan cairan sunlight supaya bakterinya mati ya bun kan ada yang sampai kulkasnya itu menghitam banget jadi wajib dibersihkan pakai sunlight alhamdulillah ini suamiku membantu berkecimpung di dalam kegiatan embok-embok yang tidak selesai-selesai dari tadi ya bun jadi dia bantuin karena gerget ya dia membantu mencuci peering dan itu memang seharusnya dari tadi nah ini kalau kulkas tidak begitu kotor seperti saat ini aku pakai air baking soda tinggal disemprot kemudian di elap dan dibilas lagi menggunakan elap yang sedikit basah jangan komoh-komoh yob bunda bundi tapi kalau kotornya sudah di level akut nausubillahiminzalik biasanya aku pakai spons cuci piring diberi sabun cuci piring diperes sponsnya jangan komoh-komoh yobun dan elap seluruh bagian kulkas menggunakan spons tersebut kemudian elapnya dibilas menggunakan air dan setelah itu diperas gunakan kain elap yang sudah diperas tersebut jadi setengah basah itu loh yob untuk membilas kulkasnya mudah sekali bukan oh ya keuntungan menggunakan air baking soda ini adalah mampu membersihkan serta mengusir bau pada kulkas kalau mengusir kesedihan ibu-ibu itu transferan dari sampean mas lah kalau sudah selesai semuanya jangan lupa langsung kembalikan rak-rak ke habitatnya karena terlalu rawan berada di luar jangan ditunda karena sesuatu yang ditunda pasti akan tertunda halah mboh nak geneng dewi aku pokoknya intinya begitu yobun dikembalikan ke tempatnya karena ini rawan tercerai berai sapet sah yobun terus ini setelah itu kalau masih ada penghuni kulkas yang di luar segera dimasukkan tapi jangan lupa sebelumnya di elap dulu supaya tidak mengotori kulkas lagi ya wadah-wadahnya harus di elap dulu nah ini kulkasku sudah kinclok dan glowing shimmering splendid aromanya juga harum jadi nanti kalau nyimpen makanan tidak cepetnya busuk ya toh bunda bundi oke begitulah kegiatan emak-emak bersih-bersih kali ini tidak begitu penting tapi yang penting kan upload daripada menjadi orang tidak penting yang penting aku mikirin yang penting-penting daripada si inting jangan lupa bantu like komen dan subscribe supaya saya terlihat rodo penting dalam kehidupan yang kadang-kadang suka pasrah yang penting hidup makanya support saya supaya cepat kaya oke sekian video kali ini jangan lupa bantu like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum bye bye sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati